Suatu malam pada tahun 2002, seorang pria berkebangsaan Inggris ditemukan tewas di apartemennya dengan empat buah peluru bersarang di kepalanya. Polisi berusaha keras menyelesaikan kasus ini, tetapi seiring berjalannya waktu, penyelidikan menemui jalan buntu karena kurang adanya bukti. Tetapi ibunya tak ingin menyerah, nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya melakukan berbagai cara untuk melacak dan mengungkap siapa pelaku dibalik penghilangan nyawa putranya. Tak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalannya. Stephen Davis kehilangan ayahnya saat ia masih berumur 14 tahun. Sejak itu, ia tumbuh menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab kepada ibu dan kedua saudari perempuannya menggantikan posisi ayahnya. Beberapa waktu kemudian, ibu Stephen Margaret memulai hubungan dengan seorang pria bernama Alan. Sejak itu, Stephen kembali merasakan kehadiran sesok seorang ayah. Meski demikian, Stephen masih seorang pemuda yang pendiam dan pemalu yang tidak terlalu suka bergaul secara sosial. Stephen adalah pria yang cerdas dan berbakat, khususnya dalam bidang pemrograman komputer. Ia memang dianggap sebagai kutub buku oleh teman-temannya, tetapi ia adalah pria yang baik dengan hati yang tulus. Saat dirinya masih berusia 21 tahun, Stephen telah bekerja selama setahun di suatu perusahaan komputer ternama di Nottingham. Karena bakat dan prestasinya, Stephen dipindahkan dari Inggris ke Hong Kong dengan posisi dan gaji tiga kali lebih besar. Singkat cerita, Stephen akhirnya pindah ke Hong Kong. Di sana, ia menekuni sebuah hobi baru dan ikut bergabung dalam suatu komunitas flying club. Komunitas ini terletak hanya dua jam penerbangan di kota Angeles, Filipina. Angeles dikenal sebagai kota di mana banyak pengusaha serta pekerja muda sukses sering datang berpesta untuk menghabiskan waktu senggang mereka dan tentunya bertemu dengan gadis-gadis penghibur. Stephen bersama temannya Mike menjadi salah satu pengunjung tetapnya. Stephen yang pemalu dan jarang bergaul, merasa senang akan perhatian yang ia dapatkan dari mereka, khususnya dari seorang wanita penari bernama Evelyn Boho. Seiring berjalannya waktu, Stephen jatuh cinta pada Evelyn dan menikahinya, memberikan gadis itu kehidupan baru yang lebih layak. Tetapi, suatu mimpi buruk terjadi. Pada malam tanggal 17 Juli 2002, Stephen Davis yang saat itu berada dalam perjalanan bisnis dengan rekan kerjanya Mike Dunn tewas ditembak empat kali di apartemen yang mereka tinggali. Dua dari ketiga pria yang membobol masuk itu awalnya mengira Mike sebagai target mereka. Saat menyadari Mike bukanlah orang yang dicari, mereka bergegas ke kamar Stephen dan menembaknya. Mike berteriak keluar mencari bantuan, dan memohon agar tetangga menelpon polisi, sementara ia mencoba melakukan pertolongan pertama pada sahabatnya itu. Nahas, Stephen tewas di tempat. Pelajar itu yang membunuhnya pergi ke Mike. Dia yakin betul bahwa Evelyn lah orang di balik serangan ini. Evelyn Bohol dilahirkan dan dibesarkan di Durham sama sebuah pulau terpensil di Filipina yang hanya bisa dicapai dengan perahu. Tidak ada listrik atau air mengalir di sana. Keluarganya mengingat Evelyn sebagai anak yang pendiam dan selalu menolong kedua orang tuanya, juga menjaga kedua saudari perempuannya. Saat ayahnya jatuh sakit dalam waktu yang lama, Evelyn membantu perekonomian keluarganya dengan membuat tikar lalu dijual ke pasar. Saat dirinya masih berusia 10 tahun, tantenya bertanya kepada Evelyn apa cita-citanya. Evelyn dengan yakin menjawab, ia akan menjadi dewasa dan ingin menjadi seorang gadis sebar agar bisa menikahi orang Amerika. Sama seperti Stephen, Evelyn meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Ia baru berusia 13 tahun ketika meninggalkan pulau Daramsama dan pindah ke kota Angeles melalui dua hari perjalanan yang melelahkan, menaiki perahu dan bus. Di sanalah banyak gadis muda pergi merantau mencari pekerjaan karena Angeles dikenal sebagai pusat kota hiburan Filipina. Banyak gadis berusia sekitar 12 hingga 15 tahun bekerja di sana dan berbohong tentang usia mereka dengan penghasilan 10 pounds per malam untuk menari di bar hingga 50 pounds per malam jika menemani para tamu. Ini kemudian menjadi lingkaran hitam bagi para gadis itu di mana mereka mulai terjebak dan menjadi kecanduan narkoba untuk mengatasi depresi akan kaya hidup yang terus mereka jalani. Satu-satunya, jalan keluar adalah sebuah harapan akan datangnya seorang pria kaya dan menyelamatkan mereka. Dan itu benar-benar terjadi pada Evelyn. Keduanya bertemu di suatu bar dan Stephen, pria pendiam nanlugu, langsung tergila-gila pada Evelyn. Stephen membayar pemilik bar sebesar 500 pounds terling untuk membebaskan Evelyn dari kontraknya sebagai wanita penghibur. Evelyn sangat senang. Ia berkata pada teman-temannya, pangerannya telah datang menjemputnya. Ia pria yang baik dan menarik dan yang paling jelas bahwa ia memiliki banyak uang. Ketika Margaret ibunya mengetahui bahwa Stephen bertemu dengan Evelyn di bar juga apa yang dikerjakan Evelyn sebelumnya, ia shock. Stephen mencoba menjelaskan kepada ibunya tentang kehidupan di kota itu. Ia meyakinkan ibunya, Ibu, izinkan aku. Aku hanya ingin menyelamatkan satu wanita saja. Hanya itu saja dari kehidupan bar yang mengerikan ini. Hanya itu yang ingin aku lakukan. Saat berkunjung ke kediaman putranya di Hong Kong pada tahun 1997, itulah kali pertama Margaret bertemu dengan Evelyn. Ia baru berusia 17 tahun, 10 tahun lebih muda dari Stephen. Margaret memperhatikan Evelyn, ia pendiam, juga sopan. Tetapi Margaret merasakan ada sesuatu dalam diri Evelyn. Inilah mengapa awalnya ia berat menyetujui permintaan Stephen untuk menikahi Evelyn. Singkat cerita, Stephen dan Margaret lalu menikah dan mencatatkan pernikahan mereka di kantor pencatatan sipil yang dihadiri Margaret, ibu Stephen, dan ayah dirinya Alan. Dan yang paling mengejutkan dan tak sempat diduga adalah fakta bahwa Evelyn tak bisa membaca sumpah pernikahan karena ia tak pernah bersekolah. Namun demikian, pasangan itu tampak bahagia. Stephen bahkan mengajak Margaret dan Alan ikut bersama mereka dalam liburan bulan madu ke Pulau Tropis Puerto Galera. Disinilah, Margaret mulai secara detail memperhatikan perilaku menguatirkan dari menantu barunya. Kerap kali ketika Stephen mencoba mengegam tangan Evelyn saat mereka berjalan bersama, Evelyn akan menepis tangan Stephen bahkan mendorong suaminya menjauh. Menurut pengamatan Margaret, Stephen lah yang benar-benar jatuh cinta kepada Evelyn. Tetapi wanita itu tidak menunjukkan tingkat kasih sayang yang sama dengan putranya. Setelah bulan madu selesai, Stephen dan Evelyn menetap di Hong Kong dan memulai beradatasi dengan kehidupan pernikahan mereka. Pernikahan itu dikaruniai dua orang anak, Jessica yang dilahirkan pada tahun 1999 dan Joshua yang lahir dua tahun kemudian. Tak lama setelah kelahiran anak keduanya, keluarga ini pindah ke kota Angeles, Filipina. Kota di mana Evelyn hidup sebagai seorang wanita penari empat tahun lalu. Namun kali ini berbeda, ia tinggal di sebuah perumahan mewah di tengah kota. Sebagai teknisi komputer, Stephen berpenghasilan besar, sekitar 60 ribu pounds sterling setahun, dan ia memberikan Evelyn uang bulanan sebesar seribu pounds. Ia mempekerjakan satu orang asisten rumah tangga dan satu orang pengasuh bagi kedua anaknya. Margaret ibunya berkata, bahwa Evelyn tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah apapun. Ia hanya berbaring di tempat tidur sepanjang hari, dan ketika ia mengatakan hal itu kepada Stephen, Stephen berkata, She doesn't have to, mom. She's my princess. Stephen tidak hanya membiayai hidup Evelyn, ia juga rutin mengirimi uang kepada orang tua Evelyn di kampung setiap bulan. Dengan uang yang dikirimi Stephen, orang tua Evelyn bisa membeli sebuah perahu besar dan membangun satu-satunya rumah batu bata di desa mereka. Ia juga membayar semua biaya kunjungan orang tua Evelyn ke kota Angeles dan membiarkan mereka menginap hingga berminggu-minggu lamanya. Margaret dan Alan juga rutin mengunjungi Angeles setahun sekali. Dan ketika mereka berkunjung, Margaret memperhatikan bahwa Evelyn sering menyendiri dan berbicara berjam-jam dengan seseorang di telepon. Ia akan tertawa dan tidak mengiraukan kehadiran Margaret, ibu mertuanya, dan Alan. Sebelum kejadian penembakan di malam itu, Stephen kerap menceritakan perahara rumah tangganya dengan sang istri kepada Mike, rekan kerja sekaligus sahabatnya. Menurut Stephen, Evelyn berselingkuh dengan pria lain. Ia juga sering mencuri uang Stephen untuk membelikan kekasih barunya barang-barang, bahkan sebuah sepeda motor. Sementara itu, kepolisian Filipina dinilai sangat lamban menangani kasus kematian Stephen. Ibunya, Margaret, lantas menyewa seorang detektif swasta untuk memantau kediaman Evelyn satu kali 24 jam. Yang kemudian ditemukan adalah dua pria secara teratur mengunjungi Evelyn. Mereka adalah Arnold Aldere, kekasih gelap Evelyn, dan seorang rekannya. Margaret lantas melaporkan hal itu kepada polisi yang langsung menyaret mereka berdua untuk diinterogasi. Dan benar, keduanya tak bisa mengelak lagi. Mereka adalah dua dari tiga pelaku pembobolan yang menembak Stephen di malam itu. Tapi, siapa satunya lagi? Hingga saat dua pria itu tertangkap, Evelyn masih bebas karena tak ada bukti untuk menangkapnya. Margaret tidak berhenti. Ia kembali mempekerjakan seorang detektif swasta untuk memantau Evelyn, latar belakangnya, rutinitas apa yang ia lakukan, bahkan keluarganya, hingga akhirnya semua terkuat. Evelyn bertemu dengan Arnold Aldere, seorang security yang bekerja pada sebuah perusahaan di kota Angeles. Keduanya mulai dekat dan saling menghubungi satu sama lain. Evelyn merasa sangat jatuh cinta kepada Arnold. Ia bahkan beberapa kali mencuri uang Stephen dalam jumlah yang besar untuk membelikan Arnold barang-barang, bahkan sebuah sepeda motor. Suatu hari, Stephen sang suami mulai menyadari uangnya yang kerap kali hilang dan tak ada satu orang pun yang jelas bisa ia curigai, kecuali Evelyn istrinya. Stephen lalu mengingatkan Evelyn dengan tegas, jika Evelyn tak mengembalikan uang itu, maka ia harus memilih. Ia harus bekerja atau berkuliah. Tetapi Evelyn menolak. Stephen mengancam Evelyn, jika ia tak mengembalikan uang tersebut atau tak bekerja bahkan tak mau berkuliah, maka ia akan menceraikan Evelyn. Evelyn jelas panik, takut, khawatir, jika ia bercerai, maka ia akan kehilangan semua hak istimewa yang selama ini ia nikmati. Dan kemungkinan paling terburuknya, ia akan kembali bekerja di barkumuh kota Angeles yang dulunya telah ia tinggalkan. Atau bahkan kembali ke pulau terpencil dan hidup susah bersama keluarganya di desa. Akhirnya, Evelyn mendapatkan ide. Ide yang menurutnya paling brilian. Evelyn menghubungi Arnold pacar sekuritinya dan menyuruh Arnold mengajak salah satu temannya untuk melakukan sebuah misi. Misi untuk penghilangannya was Stephen. Sementara Evelyn akan mengajak satu orang lagi, yaitu suami dari kakak kandungnya, iparnya bernama Robin, untuk membantu aksi mereka. Robin dalam interogasi mengaku bahwa ia diajak Evelyn tanpa tahu alasannya. Percaya dengan adik iparnya, ia hanya ikut ketika Evelyn menjemputnya dengan mobil di malam itu tanpa tahu apa yang akan mereka lakukan. Keempatnya kemudian pergi ke Manila bersama Arnold dan temannya lalu memarkir mobil mereka di luar apartemen Stephen. Evelyn lalu menyerahkan Arnold kunci apartemen Stephen yang memang satunya diberikan padanya dan ia menunggu di bawah, di dalam mobil sementara ketiga pria itu melaksanakan misinya. Menurut pengakuannya, Robin mengungkapkan bahwa Arnold telah yang melepaskan empat tembakan kepada Stephen. Sebagai ganti dari pengakuannya, kakak ipar Evelyn itu dibebaskan dari segala dakwaan. Evelyn masih bebas karena tak ada bukti untuk menangkapnya. Dia berdali bahwa pada malam di saat Stephen terbunuh, ia sedang terlelap di rumah bersama kedua anaknya. Dan berkat pengakuan dari Robin dan kesaksian seorang tetangganya yang mematahkan alibinya bahwa ia melihat Evelyn pulang ke rumah pada dini hari di malam itu. Polisi pun langsung menangkap Evelyn dan sidang atas sinda kejahatannya dimulai. Dalam persidangan, empat belas orang memberikan kesaksian melawan Evelyn. Tidak ada satu orang pun yang memberikan kesaksian membelanya. Dan sambil menunggu keputusan hakim, Evelyn menghabiskan berminggu-minggu di penjara, ditinggalkan oleh keluarganya dan hanya dikunjungi sekali oleh ayahnya. Pada November 2004, dua setengah tahun setelah putranya dibunuh, Margaret kembali ke Filipina untuk menghadiri sidang pemberian putusan atas Evelyn. Evelyn Bohol dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Dia dijatuhi hukuman penjara sumur hidup. Arnold dan rekan kerjanya juga dijatuhi hukuman yang sama. Mendengar putusan itu, Margaret menangis di pengadilan. Sambil menangis, ia mengatakan putusan itu tak akan pernah mengembalikan putranya yang sangat ia cintai. Dan fakta yang paling menyakitkan adalah menantunya yang melakukan hal itu terhadapnya. Margaret diberikan waktu 10 menit untuk berbicara empat mata dengan Evelyn sebelum Evelyn dibawa ke penjara. Tetapi, Evelyn masih terus menyangkal segalanya. Margaret lalu memberikan foto Jessica dan Joshua lalu ia pergi dari hadapan Evelyn. Setelahnya, Margaret mengirimkan satu surat terakhir bagi Evelyn dan keluarganya tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Evelyn lagi. Demikian isi surat tersebut. Evelyn yang terhormat, Anda dihukum di pengadilan atas pelenyapan terhadap suamimu Stephen dengan bantuan pacarmu Arnold Adere. Apapun yang kamu katakan, tak akan pernah membuatku percaya bahwa kamu bukanlah pelakunya. Aku meninggalkanmu juga meninggalkan Filipina. Keadilan telah ditegakkan dan Anda akan menghabiskan 40 tahun ke depan di dalam penjara. Kamu, Evelyn, akan menjadi wanita tua yang hidupnya terbuang sia-sia. Sebelumnya Anda memiliki semuanya, Stephen anakku bahkan menyebutmu putrinya. Dan aku sangat menyayangimu. Tetapi sayangnya, Anda tidak tahu rasa terima kasih. Anda menghancurkan hidup orang lain tanpa berpikir akan perbuatanmu. Bukan hanya aku yang kehilangan Stephen, tapi juga keluargamu. Anda telah mengambil anak saya. Sekarang kedua anakmu ada bersama saya. Suatu hari, puterimu akan bertanya, mengapa ibu kami begitu jahat? Ia meninggalkan kami dan melenyapkan ayah kami. Ingatlah bahwa suatu hari, ia akan menanyakan hal itu, Evelyn. Aku akan mengurus anakmu dan menikmati waktu-waktu bahagia bersama mereka. Dan kita akan berbahagia tanpa memikirkanmu. Tidak akan pernah. Sampai jumpa lagi, Evelyn. Kamu bukan putriku lagi. Margaret Demikianlah kisah kali ini. Saya bergetar membacakan surat ibu Stephen kepada Evelyn. Sungguh tak bisa berkata-kata lagi. Silahkan teman-teman tinggalkan komentar dan like. Mohon untuk terus support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Terima kasih telah menonton!